Kisah Cinta Wanita Hal ini membuat Taida tidak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Selain itu, jari tangannya juga tidak lengkap karena kondisinya tersebut. Hubungan asmara Aida sebelum ini selalu menemui jalan buntu. Semua itu berubah saat Taida dihubungi oleh Fariza lewat Facebook pada tahun 2012. Keduanya menjalin pertemanan melalui platform media sosial tersebut selama 8 bulan. Pada suatu hari, Fariza meminta nomor HP Aida dengan maksud untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Namun, Aida menolak lantaran dia masih ragu dengan niat Fariza. Seiring berjalannya waktu, hati Aida luluh juga. Dan selama masa awal pacaran, Aida mengaku kesulitan membuka hati kepada Fariza. Pasalnya, ia tidak banyak menaruh harapan pada kelanjutan hubungan mereka. Fariza juga saat itu tidak percaya dengan perkataan Aida mengenai kondisinya. Fariza mengira ucapan wanita cantiki damannya ini hanya bercanda. Kemudian, Aida memutuskan mengetes keseriusan teman barunya tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan bertemu untuk pertama kalinya di restoran cepat sajim McDonald's. Fariza sebenarnya terkejut saat melihat Aida datang menggunakan kursi roda. Selanjutnya, Aida dan Fariza pun mulai bercakap-cakap. Aida kemudian mengajak Fariza jalan-jalan sambil membantunya mendorong kursi roda. Sontak aksi wanita asal Malaysia ini ingin melihat reaksi Fariza jika mereka menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran Aida selalu mengudang pandangan-pandangan tidak enak setiap kali dia berpergian. Fariza ternyata sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut setelah bertemu. Aida akhirnya bertanya kepada Fariza secara gamblang soal hubungan mereka. Setelah tiga tahun berpacaran, Aida dan Fariza akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka direstui oleh pihak keluarga. Sekarang mereka menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan 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 like